Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggambar transportasi udara atau pesawat terbang. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dan selamat menonton. Pesawat terbangnya saya gambar dulu mulai dari ujung depan ya teman-teman. Depannya kita bentuk agak lancip seperti ini. Garisnya kita tarik terus sampai dengan ke bagian tengah. Kita berhenti dulu, kita beri garis panjang dan juga garis pendek. Terus kita satukan seperti ini. Ini untuk bagian sayapnya ya teman-teman. Tidak lupa juga di bagian bawahnya, kita gambar tabung turbinnya ya teman-teman. Bentuknya seperti silinder seperti ini. Kita teruskan menarik garis dari bagian tengah menuju bagian belakang. Jangan lupa di bagian belakangnya atau ekornya, kita beri sayap kecil. Setelah itu bagian atas sama ya teman-teman. Saya tarik garis dari bagian depan menuju bagian belakang. Jangan lupa bagian tengahnya, kita tarik garis juga. Tak lupa juga di bagian belakang atas, kita beri ekor vertikalnya. Bentuknya seperti ini, mirip sirip iu. Kalau sudah, kita tinggal menambahkan jendela di bagian depan dan juga samping ya teman-teman. Kita beri di depan dulu untuk pilotnya. Untuk pintunya kita gambar berbentuk persegi seperti ini. Terakhir kita gambar jendela-jendela kecil untuk penumpangnya ya teman-teman. Kita gambar kecil-kecil seperti ini, jumlahnya banyak. Oke, kira-kira pesawatnya seperti ini. Sekarang saya siapkan spidol dan juga oil pastel untuk memwarnainya. Bagian jendela depan atau jendela pilotnya, kita beri warna ice blue atau biru muda. Saya pakai oil pastel. Langkah berikutnya kita ambil cotton bud, kita gosok-gosok supaya merata. Di sini juga ada warna turquoise blue atau biru yang agak tua untuk memberi efek gradiasi. Saya koreskan sedikit di bagian pinggir-pinggirnya. Saya usap-usap lagi. Sedangkan untuk jendela-jendela kecil, saya pakai spidol warna biru muda. Kita koreskan satu per satu. Di sini karena bentuknya kecil, saya pakai spidol saja ya teman-teman biar mudah. Jendelanya sudah jadi. Kita beralih ke bagian bawah pesawatnya. Di bagian depan sampai dengan ke bagian ujung belakang. Kita pakai oil pastel dengan warna orang. Saya koreskan separuh dulu. Oke, seperti ini. Kita teruskan separuhnya lagi. Sampai dengan ke bagian ekor belakang. Oh iya, ini bagian sayap besarnya juga diwarnai ya teman-teman. Kita turun untuk mewarnai turbin bagian bawah. Yang bentuknya lingkaran ini. Oke, masih sama seperti tadi ya teman-teman. Untuk merapikannya, kita pakai cotton bud. Kita gosok-gosok seperti ini. Dari bagian depan sampai belakang. Oke, bagian depan sudah. Kita pindah ke bagian mesin turbinnya yang lingkaran ini. Oke, bagian mesin turbinnya sudah diwarnai. Kita naik ke atas. Kita rapikan bagian sayapnya. Sayap yang besar ini ya teman-teman. Saya rapikan bagian pinggirannya dulu. Sedangkan untuk bagian tengahnya, saya gosok-gosok pakai jari. Kalau teman-teman tidak ingin repot-repot menggosok-gosok pakai jari atau cotton bud, bisa juga menggunakan alat lain, seperti pensil warna, crayon, ataupun spidol. Oke, saya rapikan sedikit bagian tengahnya. Bagian ekor horisontalnya yang kecil ini, kita rapikan juga. Dan yang terakhir, kita goreskan warna oranye ke bagian ekor vertikal, atau bagian atas. Kalau teman-teman tidak suka warna oranye, bisa juga menggunakan warna lainnya teman-teman. Seperti merah, hijau, biru, ataupun warna lain sesuai selera. Oke, sampai disini gambarnya sebenarnya sudah jadi ya teman-teman. Sebagai tambahan saja, saya pakai pensil 2B, warna abu-abu. Saya beri efek bayangan atau arsiran di beberapa bagian. Seperti di bagian bawah sayap. Terus bagian ekornya juga kita beri sedikit arsiran. Setelah itu, bagian depannya kita beri juga. Kita beri bagian atas dan juga bawah jendela. Oh iya, hampir lupa bagian lingkaran mesinnya kita pakai warna hitam. Oke semuanya, demikianlah tutorial menggambar dan juga mewarnai pesawat terbang. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan jangan lupa untuk request di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.